Tiba-tiba keheningan malam terpecah oleh kedatangan yang tak terduga Dua sosok muncul dari kegelapan Apa yang kau lakukan disini? Tanya Malaikat Di sebuah kota yang gemerlap dengan perdagangan Di antara deretan gedai dan rumah-rumah Yang berdiri dengan megah Hiduplah seorang sodagar yang kekayaannya telah menjadi legenda Namanya merupakan kunci bagi setiap pintu Dan hartanya seolah menjadi sumber tak terbatas Bagi semua kemewahan yang bisa dibeli di dunia ini Akan tetapi di tengah-tengah kejayaan dan pujian Hati sodagar itu gelisah menghadapi kefanaan hidup Dia tahu tak seorang pun akan menemani dia masuk ke liang lahat Dengan pikirannya yang serius dan gunda Ia menuliskan sebuah wasiat yang tidak lazim Wasiat itu berisi tentang yang akan menguji keberanian dan iman setiap jiwa yang mendengarnya Siapakah yang berani menemani dalam kubur selama 40 hari demi setengah dari warisan Tak terhitung yang akan ditinggalkannya Dan begitulah dengan pena berlumuran tinta emas Yang menorehkan kata-kata yang akan segera mengguncang dasar-dasar kota Dan menantang pengertian tentang kehidupan Kematian dan keabadian Matahari terbenam di ufuk timur Mewarnai langit dengan sembura cingga dan merah yang hangat Di kamar yang luas diterangi oleh cahaya lilin yang berkelap-kelip Saudagar terkaya di kota Abas terbaring sakit di ranjang Yang terbuat dari kayu terbaik Wajahnya yang biasanya cariah Kini muram dipenuhi bayang-bayang kerutan kekhawatiran Anak-anakku Mulai Abas dengan suara yang gemetar Di hadapan keturunannya yang berdiri dengan penuh hormat Apakah kalian bersedia menemaniku di dalam kubur nantinya Sebagai bukti cinta terakhir kepada ayah kalian Seorang pemuda dengan sorot mata yang tak secerah hartanya Harun melangkah maju Menggenggam tangan ayahnya Ayah kau meminta kami berbuat sesuatu yang melawan fitrah manusia Kehadiran kami tidak akan mengubah takdir Atau menemanimu dalam perjalanan akhiratmu Abas menarik nafas dalam-dalam Matanya berbenar-benar Tetapi anakku Bukankah cinta Seharusnya melewati batas dunia dan akhirat Kami mencintaimu ayah Namun cinta kami Tidak bisa mengalahkan rasa takut kami pada kematian Jawab Siti Putri bungsunya dengan lembut Matanya berkaca-kaca menahan perih Mendengar kata-kata anak-anaknya Abas menghela nafas Wajahnya kian murung Seolah-olah setiap kata yang diucapkan Anak-anaknya menambah beban pada bahunya yang telah rentah Jika begitu Ujar Abas pelan Namun jelas Kita lihat Apakah ada jiwa lain di luar sana Yang mungkin memiliki iman lebih besar daripada ketakutan kalian Abas melanjutkan Setengah dari hartaku Akanku wariskan Bagi siapapun yang mau menemaniku di alam kubur Esok harinya Abas memanggil ajudannya yang setia dan jujur Farid Panggilkan pembawa pesan tercepat kita Dengan segera pembawa pesan dipanggil Dan sebuah surat wasiat telah disiapkan Farid dengan ragu bertanya Tuhan Apakah engkau yakin dengan ini Kadang-kadang Kepastian hanya bisa kita temukan dalam tindakan Balas Abas Sambil menyekel surat itu dengan lelin merah Tak lama sodagar kaya itu pun menjemput ajal Surat wasiat itu segera tersebar ke seluruh penjuru kota Dan berita tentang tantangan sodagar Menjadi desas-dusus yang tak bisa terbendung Setiap sudut pasar Setiap masjid Setiap kedai teh Tak ada yang lain dibicarakan Selain wasiat yang dicancikan kekayaan Tetapi meminta syarat Yang tak terfikirkan Dan dari kejauhan Dari sebuah rumah kecil di pinggiran kota Berita itu sampai ke telinga seorang tukang kayu yang miskin Yang sedang menimbun api Untuk menghangatkan malamnya Namanya adalah Jalal Seorang lelaki Yang hidup pas-pasan dengan kapak dan keuletannya Suamiku Apakah engkau mendengar? Tanya istrinya dengan mata yang melebar penuh keheranan Separuh warisan dari sodagar Abbas Bisa menjadi milik kita Jika engkau berani Jalal dengan kapaknya yang sudah usang Di tanahnya menatap api yang berkobar Dan merenung dalam Separuh warisan itu bisa jadi lebih berat Daripada batu nisan yang paling tebal Tapi mungkin inilah jawaban dari doa kita selama ini Dengan hati yang bergejolak Jalal memutuskan untuk mengambil langkah Yang akan mengubah hidupnya selamanya Atau bahkan mengubah pemahamannya tentang kehidupan Dan kematian itu sendiri Jalal berdiri di abang pintu rumahnya yang sederhana Memadangi jalan-jalan kota Yang kini tampak begitu jauh dan asing Di tanahnya Kapak yang telah menjadi teman sehari-harinya Berkilauan redup di bawah cahaya fajar Yang menembus kegelapan sebu Istrinya mengingkatkan selendang di pinggangnya Suatu simbol dukungan dan doa darinya Engkau yakin dengan ini? Tanya sang istri Matanya mencari jawaban dari tatapan suaminya Jalal mengangguk Kepastian dalam suaranya Apapun yang terjadi Kita harus ingat Bahwa rezeki itu datang bukan hanya dalam bentuk emas dan perak Jika ini yang Allah kehendaki Maka aku akan mengikuti jalan ini Dengan kapak di bahunya Jalal melangkah menuju rumah seng sodagar Mengikuti kerumunan yang telah berkumpul Ingin menyaksikan Siapa yang berani menerima tantangan Yang tak pernah terbayangkan sebelumnya Berbisik-bisik penuh spekulasi dan rasa ingin tahu Orang-orang menoleh saat Jalal mendekat Tukang kayu Yang dikenal hanya karena keahlian Dan ketulusannya Jalal, apakah engkau yang akan? Kata salah seorang penonton Suaranya penuh rasa tak percaya Jalal mengangguk sambil menatap ke arah rumah yang megah itu Ya, aku akan menemani sang sodagar Suasana hening sejenak Sebelum bisikan itu berubah menjadi gumaman kagum dan rasa hormat Mereka bergerak memberi jalannya Saat ia berjalan melewati mereka Menuju rumah Abbas Di dalam para ahli waris dan Farid Merasa tidak yakin dengan keberanian pria miskin Tukang kayu itu Ketika Jalal memasuki ruangan Semua mata tertuju padanya Penuh pertanyaan dan kekhawatiran Kau siap untuk ini, tukang kayu? Tanya Farid Memeriksa Tekad dalam mata Jalal Saya siap Jawab Jalal Dan saya hanya meminta kepada Allah Untuk memberikan kekuatan pada saya Seorang penasihat hukum yang berdiri di sudut ruangan Mengangkat gulungan wasiat Kau mengerti syarat-syaratnya Jalal? Kau harus menemani almarhum selama 40 hari dan malam tanpa henti Jalal mengangguk Saya mengerti Dan saya akan memenuhinya Kenapa kau melakukan ini? Tanya seorang dari kerumunan Suaranya mencampuri udara Yang dipenuhi oleh aroma dupa dan harapan Jalal menoleh Untuk masa depan yang mungkin bisa lebih baik bagi keluarga saya Dan mungkin untuk memahami lebih dalam Tentang makna kehidupan dan kematian Pintu ke ruang tempat jasad Saudakar Abbas disimpan Terbuka dan Jalal melangkah ke dalam Meninggalkan keramaian dan bisikan di belakangnya Ia berdiri sejenak Menata peti mati yang dihiasi dengan ukiran kayu yang rumit Dan permata yang berkilauan Aku datang untuk menemuimu Saudakar Abbas Bisiknya ke dalam kandingan Suaranya penuh dengan rasa hormat yang mendalam Mudah-mudahan perjalananmu diberkahi dan diterima Kesokan harinya upacara pemakaman Saudakar Abbas diadakan dengan penuh riuh dan kebesaran Sebagaimana layaknya seorang Saudakar yang telah meninggalkan jejak Tak terhapuskan dalam sejarah kota itu Jalal berdiri di samping peti mati Kapatnya tergenggam erat di tangannya Simbol kesederhanaannya Imannya dan tugas yang telah ia ambil Seiring dengan doa dan tangis Sang Saudakar dimakamkan Dan Jalal mengambil tempatnya di sisi kubur Memulai pengawalan Empat puluh hari dan malam Yang akan menjadi tantangan terbesar dalam hidupnya Dan mungkin menjadi jembatan antara kefanaan dan keabadian Pada malam pertama setelah pemakaman Udara di dalam kubur terasa berat dan lembab Jalal duduk bersimpuh di samping kuburan Sang Saudakar Kapatnya terletak di sampingnya Berkilau pucat dalam remang-remang cahaya Yang masuk melalui celah sempit di atasnya Tiba-tiba keheningan malam terpecah oleh kedatangan yang tak terduga Dua sosok muncul dari kegelapan Siluet mereka tergambar tegas oleh cahaya yang misterius Mereka adalah malaikat munkar dan nagir Dan mereka langsung mengerahkan perhatian mereka kepada Jalal Bukannya menanyai mayat Sang Saudakar Namun menjecar pertanyaan kepada Jalal Apa yang kau lakukan disini? Tanya malaikat Aku menemani mayat ini selama 40 hari Untuk mendapatkan setengah dari harta warisanya Jawab si tukang kayu Apa saja harta yang kau miliki? Tanya munkar dan nagir Jalal menelan luda Merasakan berat tanggung jawab dalam setiap kata yang diucapkannya Hanya kapak ini wahai malaikat penanya Adalah alat yang saya gunakan untuk mencari rezeki Dari mana kau mendapatkan kapak itu Jalal? Tanya munkar tegas Tanya munkar tegas Saya membelinya dengan hasil jerih payah sendiri Jawab Jalal Suaranya sedikit bergetar Dan apa yang kau lakukan dengannya? Tanya nakir melanjutkan interogasinya Saya mendebang pohon di hutan Untuk dijual sebagai kayu bakar Dan untuk dibuat menjadi perabot Jalal menjelaskan Munkar pun mendekat Pohon siapa yang kau tebang? Pohon itu tumbuh di tanah yang tidak memiliki pemilik di hutan belantara Jalal berusaha tetap tenang Benarkah? Tanya nakir mencondongkan diri Apakah dengan kapakmu hutan itu menjadi gundul? Apakah kau tidak memikirkan dampaknya? Apakah kau tidak menyebabkan banjir karena olahmu? Jalal menggiling Setiap pohon yang saya tebang Saya tanam lagi Kusemai Saya tidak mendebang dengan sembarangan Dan ukuran kayu yang kau jual Apakah kau ukur dengan benar? Atau kau hanya memperkirakannya semampunya? Tanya munkar kembali Mata mereka tak lepas dari Jalal Saya melakukan yang terbaik yang saya bisa Tetapi saya adalah manusia Dan kesalahan bisa terjadi Jalal mengakui Keringat mulai mengalir di dahinya Pertanyaan demi pertanyaan Pertanyaan terus dilontarkan oleh munkar dan nakir Menguji setiap detail kehidupan Jalal yang terkait dengan kapaknya Setiap malam mereka kembali dengan serangkaian pertanyaan yang semakin mendalam dan menantang Memaksa Jalal untuk merefleksikan setiap aspek kehidupannya Apakah kau pernah menggunakan kapakmu untuk tujuan lain? Selain mencari nafkah Tanya munkar di malam keempat Tidak wahai malaikat Kapak ini adalah alat kerja Bukan untuk kekerasan atau kemarahan Jawab Jalal dengan tegas Dan apakah kau pernah menolong sesamamu dengan kapak itu? Tanya nakir lagi Jalal mengangguk Banyak sekali Saya telah membantu mereka yang membutuhkan perbaikan atap mereka Atau yang memerlukan kayu untuk musim dingin Hari demi hari berlalu Dan setiap hari Pertanyaan yang sama tentang kapak diulangi Dan diteliti Maksa Jalal untuk intropeksi Dan mempertanyakan setiap tindakan yang telah dia lakukan Dengan kapak tersebut Hal itu mengajarkan kepadanya Bahwa tidak ada yang luput dari penglihatan Allah Bahwa setiap tindakan Yang telah dia lakukan dengan kapak tersebut Hal itu mengajarkan kepadanya Bahwa tidak ada yang luput dari penglihatan Allah Bahwa setiap tindakan sekecil apapun Memiliki konsekuensi Dan harus dipertanggungjawabkan Ketika hari ke-39 tiba Jalal merasa beratnya Pertanyaan semakin mengikis jiwa dan raga Pembelajaran tentang kehidupan Tanggungjawab dan konsekuensi dari setiap tindakan Telah membekas dalam dirinya Menyadarkannya Bahwa hartanya yang paling berharga bukanlah kapaknya Tetapi amanah Dan cara dia memanfaatkannya Di hari ke-40 Cahaya fajar yang lembut Menyelinap masuk Menciptakan garis-garis emas di diding kubur Jalal telah menghabiskan malam terakhirnya Dengan pikirannya berkecamuk Merenungkan setiap pertanyaan yang diajukan Mungkar dan Nagir Siri dengan fajar yang merekah Malaikat-malaikat itu Kembali untuk pertanyaan terakhir Hari ini kami akan bertanya lagi tentang kapakmu Mungkar memulai suaranya yang dalam Nagil melanjutkan Kami ingin tahu Apa makna kapak ini bagimu Setelah semua yang telah kau renungkan Sebelum Jalal sempat menjawab Terdengar suara ramai di atas Mencoba membongkar makam Para ahli waris dan warga desa telah berkumpul Menantikan keluarannya Jalal dari kubur tersebut Wahai malikat penanya Jalal berbicara dengan suara yang lebih Mantap dari sebelumnya Kapak ini bukan sekedar alat Ini adalah simbol kerja keras Tanggung jawab Dan rasa takut saya kepada Allah Setiap pukulan yang saya tunjukkan kepada pohon Sebenarnya adalah pukulan untuk menyucikan jiwa saya Untuk membuktikan Bahwa saya hidup Tidak hanya untuk diri sendiri Jalal mengambil nafas dalam dalau Merasa beban yang berat telah diangkat dari pundangnya Mungkar dan Nakir bertanya lagi Ketika kau mati Apakah kapakmu jatuh di tangan yang benar Siapa yang mewarisinya Apakah dia menebang pohon sembarangan Apakah dia seorang perampok Apakah kau mendapat bagian dari perampokan itu Sebelum sempat Mungkar dan Nakir menyelesaikan pertanyaannya Si tukang kayu tersebut segera melarikan diri ke atas Dan membuka pintu kubur tersebut Di depan orang-orang dia berteriak Saya tidak menginginkan warisan itu lagi Apa yang saya pelajari disini Di kuburan ini Jauh lebih berharga Dari apapun yang bisa ditawarkan dunia Kalian ambil saja semuanya bagian harta warisan itu Karena aku sudah tidak menginginkannya lagi Jalal berkata kepada mereka Suaranya menggemba dengan kekuatan yang baru Dia berjalan pergi Meninggalkan kerumunan yang masih dalam keadaan syok Jalan menuju ke rumahnya Hatinya penuh dengan rasa syukur Dan pemahaman yang lebih dalam Ketika ia bercerita kepada istrinya Tentang pengalaman dan pelajarannya Dia menyadari Bahwa yang sekarang dia miliki Adalah harta yang tidak akan pernah bisa diambil oleh siapapun Yaitu kebijaksanaan dan ketenangan batin Jalal berkata kepada istrinya Aku tidak menginginkan separuh harta warisan dari syodogar itu Di dunia ini Harta yang kumiliki Padahal cuma satu Hanya kapak ini Tapi malekat munkar dan nakir selama 40 hari Yang mereka tanyakan dan persoalkan Masih saja seputar kapak ini Bagaimana jadinya Kalau hartaku begitu banyak Entah berapa lama dan bagaimana aku menjawabnya Jalal kini tahu Bahwa di hari kiamat Ketika setiap jiwa ditanya tentang umurnya Masa mudanya Hartanya dan ilmunya Dia akan dapat menjawab dengan hati yang tenang Dan jiwa yang bersih Dia telah mempelajari dengan cara yang paling sulit Bahwa kekayaan sejati bukanlah yang terkumpul di dunia Tetapi yang disimpan untuk akhirat Sobat Semoga kisah ini bisa menginspirasi kita semua Wallahu'alam bisawab Dan itulah sobat serigit kisah kali ini Kurang lebihnya Rizky mohon maaf Dan sampai jumpa lagi di kisah-kisah selanjutnya ya sobat Sekian dari Rizky Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton